Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari Sabtu weekend ini Tanggal 22 Januari 2022 Dapur Renka Membuat yang enak banget kriuk Dan juga sensasional Ini dari tahu tapi rasanya premium Banget jadi kita bikin Bakso tahu goreng yang kriuk crispy Dan gurih enak sekali ya Anda coba ini crispy seperti ini Saya cocolin di sampelnya ya Coba kena incipin Bismillahirrahmanirrahim Hmm Dalamnya lembut banget Terus kulitnya Sangat keranci Enak banget pokoknya Ini baru banget di Dapur Renka Anda wajib coba Tonton sampai selesai Dan juga nyalakan tombol notifikasinya Supaya Anda tidak terjadi Dapur Renka Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dapur Renka Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Di video ini Semoga bermanfaat dan Anda sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku Bahan utama kita disini Saya pakai 3 buah tahu Tahu ini akan kita hancurkan sekalian Kalau dia posisinya seperti ini Sudah lembut Sudah halus seperti ini Anda siapkan ini teman-teman Kain atau lap yang sudah bersih banget Ya seperti ini Ini tujuannya sebenarnya Dia adalah untuk mengambil air dari si tahu tersebut Jadi nanti saat dibuat Baksonya Dia bisa maksimal Ini aja deh Ini aja pakai ini Kita ambil airnya Saat airnya sudah keluar seperti ini Ini sekarang Anda masukkan lagi Ke dalam Wadah utama tadi Jadi dia lebih terkesan kering Si airnya bisa keluar Nah seperti ini Sekarang masuk ke dalam proses selanjutnya Bumbu yang perlu kita persiapkan Disini ya Saya pakai ini Tiga butir bawang merah Yang sudah saya goreng Dia sudah matang Untuk bawangnya Komposisi bawang Antara bawang dan juga Bawang merah Bawang putih dan merah Harus sama teman-teman Cuma saya pakai yang kecil-kecil ya Jadi dia Saya pakai agak banyakan Kalau dibuat ukuran itu harus sama Tiga besar Ini juga tiga besar Ini ada setengah sendok teh merica Dan juga satu sendok teh penuh garam Ini kita haluskan dulu Sesaat sudah halus Ini bumbunya Anda masukkan ke dalam Apa namanya tahu Yang sudah Anda bersihkan tadi Airnya sudah Anda ambil semuanya Nah seperti ini Anda aduk rata Ini saat bumbu dan juga tahunya Sudah tercampur rata Sekarang Anda masukkan Tepung terigunya teman-teman Ya satu Anda masukkan 10 sendok makan tepung terigu Lalu Anda masukkan tepung berasnya Ya Tepung berasnya Anda masukkan Tiga sendok makan tepung beras Tepung beras Satu Dua Tiga Sekarang lalu Anda masukkan si tepung Tapioka ya Atau tepung kanjinya Satu Dua Tiga cukup Sekarang Anda masukkan Saori saus tiram Satu saset Ini yang saset kecil teman-teman Ini yang membuat beda dengan yang lain ya Lalu Anda masukkan ini Kaldu bubuknya satu saset Dan juga saya pakai minyak wijen Nah minyak wijennya saya pakai dua sendok makan Sudah sekarang Anda aduk sampai rata Kalau sudah tercampur rata Anda masukkan satu butir telur Nah seperti ini dikocok-kocok sebentar di pojokan Lalu kita campur seperti ini Usahakan adonan Anda nanti bisa terbentuk bulat-bulat ya Anda perkirakan Kalau menurut saya ini sudah jadi Nah seperti ini Selalu Anda cek rasa asin dan juga gurinya ya Supaya nanti dia juga tidak terlalu asin Juga tidak kurang asin Pas Ya siap untuk kita masuk ke dalam proses selanjutnya Seperti ini teman-teman Langkah selanjutnya Anda siapkan air Dua liter air Anda godok Anda rebus Anda kasih dua sendok makan minyak goreng Langkah selanjutnya Anda ambil satu sendok makan si adonan tahu bakso tadi Ini Anda bulat-bulatkan saja Nah seperti ini Untuk ukurannya terserah dari Anda Kalau Anda jual seribuan ya monggo ya seperti ini Kalau Anda lebih besar lagi juga monggo tergantung dari lokasi Anda Terima kasih telah menonton Setelah Anda masak selama 10 menit dia sudah jadi loh Dia gede-gede teman-teman Ya besar-besar sekali si bakso tahunya Ini siap untuk Anda angkat Untuk si bumbu tepung kriuknya Saya pakai 3 siung bawang putih Ini tapi ukuran kecil Dan juga 2 bawang merah Serta setengah sendok teh merica Dan juga ini garamnya setengah sendok teh Ini Anda haluskan Sekarang kita siapkan untuk adonan tepung kriuknya Ini saya pakai 50 gram Sudah saya timbang dan ini tinggal sedikit 50 gram tepung terigu Lalu saya kasih ini teman-teman Ini ya Saya pakai tepung beras Tepung beras ini saya pakai 3 sendok makan Tapi yang penuh banget Nah seperti ini Kalau itu yang kurang lebih 60 ya 60 gram Lalu ini saya kasih baking powder Baking powdernya ini 1.4 sendok teh saja Anda kira-kira Oke Lalu Anda kasih garam Nah disini saya pakai garam saja Tentang menyedap Karena tadi sudah pakai ya Ini garamnya ini saya pakai Kurang lebih 3 per 4 sendok teh Lalu kita masukkan si bumbu yang sudah Anda ulek tadi Ini sayang ya kalau dibuang Ini saya kasih air saja Seperti ini Nah Sudah ini Anda masukkan disini Lalu Anda aduk rata Anda pakai airnya 150 ml air Kurang ya ini ya Oke total airnya 150 ml Ini sudah Sekarang Anda masukkan ini Minyak wijen Saya pakai 1 sendok makan minyak wijen Anda ingcipi terkait sama rasanya teman-teman Kalau sudah seperti ini Siap untuk masuk ke dalam proses selanjutnya Teman-teman sekarang Anda siapkan minyak yang puanas Tapi kalau sudah panas sekali Anda ganti ke api posisi yang sedang Lalu Anda masukkan si Bakso-bakso tadi Kalau sudah dingin Dan juga masukkan ke dalam adonan tepung Yang sudah kita buat tadi Terima kasih telah menonton! Teman-teman ini sudah setengah matang Ini bisa Anda pulak-balik seperti ini loh kan Crispy-crispy Lucu-lucu bentuknya Tanpa daging Dia bisa secantik ini Sebagus ini Ini bisa Anda Apa namanya Nikmatin ya Saat panas-panas Ataupun Untuk cemilan Dan juga ide jualan Nah seperti ini Tetap Anda goreng terus Dengan api sedang Ini sudah golden brown Ini siap untuk Anda angkat Nah seperti ini Apinya Anda kurangi sedikit Untuk menggoreng di teman-teman Bakso-bakso yang belum Anda goreng ya Seperti ini Enak banget Anda jual seribuan atau lima ratusan Sudah enak sekali Cocok ya Lalu kita goreng untuk sesi berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati